Merah padam berhubungan dengan marah sebagaimana titik-titik berhubungan dengan titik-titik Nah disini ada merah padam yang pertama padam dengan marah Nah kita harus menemukan nih hubungan antara merah padam dengan marah yang kira-kira dia itu sama isinya dengan yang pasangannya ya atau yang sebandingnya nih Nah merah padam dengan marah ini dia hubungannya adalah ekspresi ya Jadi biasanya ekspresi orang yang marah itu ekspresi wajah orang yang marah ini biasanya dia digambarkan sebagai wajah yang merah padam Nah jadi dia pernyataan yang kedua ini dia harus sama juga menggambarkan ekspresi wajah Nah sekarang kita cek aja langsung pilihannya Yang A mencak-mencak perdamaian Nah ini kurang tepat ya Nah mencak-mencak ini biasanya berhubungan dengan marah jadi gak nyambung sama perdamaian sedangkan disini dia harus sama ya berarti salah Yang B sedih dengan harapan Nah ini juga kurang tepat sedih itu dia perasaannya yang negatif sedangkan harapan itu dia optimis harus positif ya berarti ini salah Yang C berseri-seri kebahagiaan Nah ini bener ya Kenapa? Karena orang yang bahagia orang yang bahagia itu biasanya memiliki ekspresi wajah yang berseri-seri Nah berarti jawabannya yang C jawabannya yang C berseri-seri berhubungan dengan kebahagiaan jadi jawabannya yang C Terima kasih